Hai yang dulu di beli Jakarta burung itu yang gabir namanya kiwi itu iya itu dari saya Oh dari Bapak Oh bener itu Pak Oh ya saya enggak mahal enggak mahal itu Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bro ya di channel 24 kali ini saya berada di pasar burung kurbalingga ya bro ya karena pasar burung kurbalingga itu ramenya hari Senin dan hari Kamis bro ini kebetulan hari Kamis ya saya langsung aja menuju ke pasarnya bro ayo bro bro sekarang saya sudah ada di dalam nih ya bro ya di pasar Merpati Purbalingga bro dan ini tuh banyak banget kan dan ada yang ngelap-ngelap juga ini bro dan banyak banget pengunjung ini bro di sini di pasar burung kurbalingga ramenya kalau enggak hari Senin hari Kamis bro nih ada pedagang yang pakai rangkap dan ada juga pembeli-pembelinya bro nih ada juga yang lagi transaksi mau beli merpati di sini ada lorok ada tris itu ya tuh ada kelabu-kelabu ini banyak banget nih ini bapaknya dijual ya banyak banget nih perpasang berapa 50-80 oh ya 50-60 ini bro bapaknya namanya siapa ya Pak Pak Aryo asli burbalingga ini 2 x 2 x 2x ini bro burunya matuk-matuk nih bro bawahnya banyak aja Pak Karyo yang ini sama nanya nih Pak Karyo kalau yang bagus kisaran berapa Oh ya betul-betul kalau di sprint ya Oh ya kalau mau nyari Pak Karyo di pasar Kermanang dari kuripan pekalongan ya kalau mau istilahnya mau nyari-nyari burunya buat apa ya Oh ya oke bro ini ada Pak Karyo ya asli pekalongan ntar kalau mau nyari bisa ditemuin di pasar kau kuripan ya orang-orang pemain itu sering Oh ya yang belum diberi Jakarta burung itu ya itu dari saya dari Bapak Oh bener itu Pak Oh ya saya enggak mahasis itu Oh ini saya mau cerita akan burunya kan dari saya iya burung itu kan beli dari saya di pasar Iya terus dibuat dilatih-latih iya burung itu bagus kalau buat rampaan itu dapat buat rampaan itu dapat buat rampaan itu dapat kalau dibeli sama kasih Junet Oh Mas Junet ya orang yang beli saya dibeli sama kasih Junet itu dua pasang 20 juta Oh ya terus jika Junet buat main itu langsung dapat sepeda motor Oh buat main lagi dapat lagi sepeda motor tiap kali buat main lagi dapat mobil Oh ya Oh ya matematik dah sejarahnya dari mana itu Pak orang-orang saya beli sama orang-orang yang dapet itu bata-bata di pasar gitu ya cuma enggak jelas dari mana gitu ya ada orang kan dapet iya kita dapat dibeli dibuat sama saya kebetulan itu burung dan Bapak dulu dapetnya masih peyik kamu gimana orang bawah orang bawah orang bawah tak beli saya berarti statusnya udah giring gitu ya giring udah giring lalu kan saya jualnya kan juga giring jual ke Mas Junet berapa ya bukan Mas Junet yang pertama kali Oh pertama kali dua kali Oh di Mas Junet nya ke tangan dua kalinya Oh ini malah unik ini istilahnya saya kan buka-buka Bios Iya kan kalau buka Bios itu kan teman-teman kan banyak yang nyari saya minta ditarikan burung yang berarti Oh iya iya Oh berarti ini kawan-kawan saya boleh main ke sana bisa review Bapak lagi ya di sana misalkan mau pesen burung yang bagus nanti kan nggak kalau burung yang udah di lapangannya harganya ya memang mahal iya Pak ya tahu yang di pasar yang burungnya pantas-pantes buat oh iya 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 harganya masih masih muka Oh iya nanti di spring spring kayak kan bisa aku mahal berarti tuh kuyuk-kyuk bener itu dari Bapak itu kalau udah percaya datang ke Pekalongan tanya aja orang pasaran Oh iya kalau sudah masih ngasih sama orang-orang pemain burung-burung yang bagus-bagus itu sekarang kan burungnya di tim elit itu bisa itu sering orang-orang buat main itu sering juara itu saya kan pemain juga Oh iya sampai juara lima kami Oh iya saya burung dari Kulipasat Oh iya juara sampai lima kali enam kami sampai akhirnya saya kan nggak main ya tapi mau kebeli sama yang iya saya terima kasih lah ya udah ada Bapak udah bicara panjang lebar kapan-kapan saya boleh ya ini bro ada lagi nih bro ada nih masih mau dijual ya Mas ya jual berpasang berapa Mas kuranglah 80 oh iya ya 80 ini kiringan ya Mas ya iya nih temen-temen kalau yang mau ke pasar kurbalingga nih kiringan 80 90 lah ya Mas ya nih banyak bakurunya nih dengan Mas siapa Mas Mas Yanto Mas Yanto asli kurbalingga aja ini Mas Yanto nih titik-titik ada tritis ada plomba itu ada kelab itu oke makasih ya Mas Yanto nih bro ada banyak banget nih bro burungnya ada gelabu ada megan tapi ini kebanyakan burungnya kelabu ini nih ada lagi nih bro banyak banget yang jualan merpati kalau hari Senin kalau enggak hari Kamis bro nih ada bapak-bapak juga nih yang jualan merpati nih Hai lagi transaksi nih ini nih ada merpati-bapak juga ini bro ada yang transaksi merpati-bapak juga ini bro ini merpati-bapak juga mas merpati-bapak ya ya lagi dijual berapa mas satunya Mas ini bisa seratus oh seratus ribu nih bro merpati-bapak juga ada terahnya Mas ada terahnya ini apa gimana iya terah itu apa gimana oh iya dari mana Mas Karang Banjar oh Karang Banjar biasa jual merpati-bapak ya Mas ini bro bagi temen-temen nih kalau yang beli merpati-bapak namanya siapa Mas Mas Budi Mas Budi nih ikan segini nih harganya seratus ribu ya Mas Budi kalau beli umur segini pulang gak Mas kalau beli umur segini kalau terbang pulang gak kalau untuk ini masih bisa dilatih ya Mas iya iya ayo ayo mas makas makasih ya Mas tuh banyak wajah bro yang merpatinya bro harga merpati di pasar Purbalingga kisaran 60 70 sampai 90 temen-temen hampir samalah kayak di Purokerto perpasang temen-temen Hai nih di sini juga ada ayam juga tuh bro ayamnya juga ada bro ada anak epik juga ya tuh ada anak ayam potong juga bro disini macem-macem bro di pasar Purbalingga hai 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 hai